Oke, Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri dan semalam saya coba terbangin micro whoop ini ya tapi tiba-tiba di tengah udara itu tiba-tiba jatuh ya padahal gak ada tulisannya RX loss ya misalnya juga ini pake crossfire harusnya sih kalau jarak masih dekat ya itu harusnya jarang lah untuk RX loss untuk external receiver crosswire tapi kemarin tiba-tiba jatuh dan setelah dicek ternyata salah satu dari motor micro whoop ini tuh mengalami kerusakan ya, mengalami damage atau rusak nah setelah dicek tuh motor yang nomor 2 yang disini nih, itu muternya udah gak normal lagi ini saya tunjukin aja kita colok ya baterai kita coba nyalain nah ini cek di motor nomor 2 ini tuh motor nomor 2 ini gak normal gak nyala ya nah ini saya tunjukin gimana caranya kita mau ngecek nih biasanya kalau ada salah satu motor itu gak motor itu gak muter biasanya itu yang bermasalah itu kemungkinannya itu ada dua apakah itu memang motornya atau memang ESC nya ini karena I.O ya F.C nya jadi ESC nya itu jadi satu sama flag controller ini sebenarnya simpel kalau mau ngecek soket tadi kan ada di motor 2 nih kita tinggal tuker aja nih soketnya nah contohnya seperti ini kita kita tuker aja nih yang nomor ini kita tuker posisinya nih posisi motornya nah ini kita tuker aja nah ini karena microwoop ya jadi ada soketnya jadi gak perlu disolder tapi kalau kalian pakai F.C yang model toothpick atau yang model gak ada soketnya ini ya kalian mesti harus solder nah ini posisinya berarti motor yang nomor 2 nih itu saya colokkan di ESC motor 1 yang motor nomor 1 ini saya colokkan di ESC motor 2 jadi kalau misalkan ESC nya yang masalah itu harusnya yang posisi 2 ini itu juga tetap gak muter tapi kalau misalkan apa namanya ESC nya gak bermasalah motor ini akan tetap muter karena ini kan pindahan ya yang dari sini nah ini kita coba aja nah kita coba nyalakan lagi kita coba arming nah motor nomor 2 tetap nyalakan sedangkan motor yang nomor 1 ini gak nyala berarti fix itu motornya hiasinya sih gak masalah berarti tinggal berarti tinggal kita cari penggantinya saya gak tahu untuk kalau ada kerusakan di motor ini harus diapain ya mungkin orang yang tahu orang yang suka ngoprek mungkin motornya akan dibongkar ya motornya cuman saya gak bisa kalau bongkar motor ini jadi mending saya coba cari motor yang mirip ya sejenis ini ini motornya tipenya urwav e1102 10.000 kv nanti coba kita cari aja yang bekas aja juga gak masalah sih harusnya oke paling itu dulu ya tips kalau kita mau ngecek jika salah satu motor kita gak nyala itu sebaiknya untuk mengecek ESC nya yang masalah atau motornya yang masalah itu kayak tadi ya kita tinggal tuker aja nih motor nomor berapa pun dengan ESC yang penggerak motor yang bermasalah itu nah ini untungnya hanya motornya ya karena kalau rusak ESC nya itu biasanya ya ujung-ujungnya akan ganti FC IONya dimana itu akan lebih mahal untuk biaya penggantinya daripada kita hanya nyari motornya ini kemarin saya juga udah dapet ya dapet motor bekasnya ini harganya cukup murah saya beli 4 motor bekas dan dikasih bonus sama penjualnya rim nya itu seharga 250.000 itu tool linknya bisa cek di bawah itu saya beruntung banget jadi saya punya saya bisa nanti menggantikan motor ini sekaligus saya punya cadangannya yang lumayan banyak nih kalau misalkan kendalanya sama motornya itu rusak oke paling segitu dulu video dari saya oke sampai ketemu di video-video saya selanjutnya jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi selamat menikmati 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 Hey You called, I let you in for walls Kept our secrets hidden, eating for so forbidden Kept our secrets safe Cause the temptation, it felt like pure relation I gave you my attention, but now it's hard to mention I don't feel a spark when you say my name Reconnection from separate sections Cause we could meet in the middle with no sense of direction If it's sunup to sundown, we mess around We'll wait till evolve now I never wanted someone to disappear To disappear To just get out of here I never wanted someone to take control I let you take control I let you in too close, too close So baby, just go close I love you